Bumpati Wakil Bumpati bukan superman, para penjabat tinggi pertama Kepala OPDF dan Dinas bukan superman, begitu juga pengawas Amis Ratu bukan superman, tetapi kita super team. Pelantikan dan pengambilan Sumpah Janji Jabatan tetap dilaksanakan dengan tentunya mentah hati protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, pelantikan dan pengucapan Sumpah Janji Jabatan yang dilaksanakan dan tadi telah sama-sama saudara-saudari ucapkan menjadi tonggak awal dari pelaksanaan amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada saudara-saudari dalam menjalankan tugas dan kegiatan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. Oleh karenanya, saya berharap pelantikan atau pengukuhan saudara-saudari pada hari ini hendaknya dimaknai secara positif bahwa pengisian jabatan dengan pelantikan dan atau pengukuhan kembali para pejabat dalam posisi yang sama dan nomenklatur yang berbeda adalah suatu keharusan yang mau tidak mau harus dilakukan Dalam rangka peningkatan kinerja organisasi yang lebih efektif, efisien, serta berdaya saing. Walaupun untuk hal ini, Bupati harus terlebih dahulu membuat izin kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat Kubernu Kalimantan Barat untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, kepada saudara-saudari yang telah memperoleh kesempatan dan kepercayaan menduduki jabatan, baik yang tetap pada jabatan yang sama maupun mutasi pada jabatan yang di luar OPD-nya. Terlebih lagi, untuk beberapa pejabat yang dipromosi pada jabatan yang setingkat lebih tinggi agar bisa melaksanakan tugas dengan baik dan tetap fokus pada tukboksi dan uraian jabatan dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi dan pelayanan kemasyarakatan. Kepada saudara-saudari yang dipercaya, untuk ditempatkan dalam satu posisi jabatan adalah pribadi-pribadi yang dapat diandalkan dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Maka dari itu, tugas saudara-saudari dituntut harus mampu memberikan ide-ide dan inovasi dalam pengembangan tugas yang dituangkan dalam perencanaan kegiatan. Pengawasan dan epolasi serta secara manajemen mampu membina dan menggerakkan berbagai elemen dalam mendukung kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang tentunya selaras dengan visi-misi pemerintah Kepulatan Bekayang. Untuk itu, saya minta saudara-saudari yang bekerja lebih fokus, inovatif dan selalu siap memberikan saran dan masukan positif kepada pimpinan dalam melaksanakan tugas yang telah diamanakan. Karena hanya dengan demikian, saya yakin segala tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh para birokrat di lingkungan pemerintah Kepulatan Bekayang akan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Hadirin undangan yang berbahagia. Perlu kiranya saya informasikan bahwa cara pelantikan dan ucapan sumpah janji jabatan para pejabat pada hari ini dapat kita laksanakan setelah keluarnya persetujuan Menteri Dalam Negeri atas kursulan yang beberapa waktu lalu disampaikan adalah merupakan penyesuaian jabatan berdasarkan perubahan nomenklatur yang baru. Hal ini dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 162 Ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang pendetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota di mana disyaratkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dalam hal ini mutasi, rotasi, pejabat sebelum mencapai batas waktu 6 bulan setelah pelantikan. Hadirin undangan yang berbahagia. Pada kesempatan ini juga, saya ingatkan agar para aparatus siplil negara selalu hati-hati dalam bertindak dan berperilaku serta berkepenten dan mampu menghadapi persaingan dari berbagai sektor. Kuasai ilmu dan teknologi sebab pada masa sekarang ini hal tersebut sudah merupakan suatu keharusan bagi setiap aparatus siplil negara dalam membekali kemampuan diri sehingga mampu bersaing untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan bermanfaat bagi kemajuan daerah. Harapan saya kepada para aparatus siplil negara khususnya pejabat yang dipercaya untuk pengembangan amanah pada hari ini sekali lagi saya ingatkan untuk selalu berupaya meningkatkan kemampuan dengan berbagai inovasi-inovasi dalam melakukan tugas dan kegiatan terutama dalam pelayanan masyarakat. Saudara-saudari sebagai pejabat aparatus siplil negara selalu dituntut untuk mampu melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik dan saling berkoordinasi satu dengan yang lainnya terutama dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang memerlukan koordinasi antar lintas organisasi perangkat daerah tempat di mana saudara-saudari bertugas. Hadirin undangan yang berbahagia. Dengan telah dilaksanakannya pelantikan saudara-saudari sebagai pejabat pimpinan tinggi peratangan pejabat administrator dan pengawas pada hari ini perlu untuk diingatkan bahwa jabatan adalah suatu amanah yang dipercayakan. Hal ini tentunya memiliki makna tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya serta dituntut untuk lebih meningkatkan motivasi kerja dan etos kerja sehingga akan menghasilkan hasil kerja yang nyata dalam upaya memberikan pengabdian terbaik kepada daerah yang kita cintai. Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudari yang pada hari ini sudah mendapat kesempatan dan diberi kepercayaan mengembangkan tugas di tempat tugas yang baru. Semoga di tempat tugas baru saudara-saudari agar dapat segera menyelesaikan dengan kondisi kerja yang baru dan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Jadi Bapak Ibu, hari ini umum Puan termasuk pelantikan pejabat ini adalah nomenklatur baru dan kita juga telah mengusulkan kepada Gubernur langsung kepada Menteri Dalam Negeri maka hari ini kita ada kembangkan surat asas itu oleh Menteri Dalam Negeri untuk dapat melakukan pelantikan. Jadi Bupati tidak menunggu 6 bulan jadi sesuai dengan tursi dari Menteri Dalam Negeri kita bisa berlatih asal dan usulan kita yang dikirim oleh Kementerian Dalam Negeri disesuwa oleh Gubernur jadi beberapa kabupaten yang telah pikir ada sudah banyak melakukan ini apalagi di Bengkayang banyak sekali yang kosong-kosong ya baik pejabat Amistratok maupun pejabat Tinggi Pratama maupun pengawas banyak sekali yang kosong perlu diisi agar tidak roda pemerintah ini berjalan dengan timpak ya untuk itu yang hari ini dilantik berjalan dengan baik ya saling komunikasi koordinasi antar di dalam satu OPD setelah itu koordinasi komunikasi antar lintas OPD agar terjadi sinergisitas kalau ini bisa berjalan dengan baik saya yakin percaya birokrasi bergaya sudah andal dan mampu bekerja menyeselengkan permasalahan-permasalahan yang ada di bergaya baik permasalahan birokrasi pemerintah maupun pelayanan publik tapi kalau masih ada ekosektris ekosektoral antar diri antar OPD atau dalam OPD itu mustahil bisa roda ini berjalan dengan baik untuk itu dituntut Bapak Ibu sudah disumpah janji sebagai aparatur sebil negara mengabdilah sebagai aparatur sebil negara untuk bangsa negara dan kebupaten kita ini bumi sebalo jadi kita ini sama-sama berjuang tidak ada yang superman bupati, wakil bupati bukan superman para pejabat tinggi pertama kepala OPD badan dinas bukan superman begitu juga pengawas amistratur bukan superman tetapi kita supertim kalau sudah melakukan superman ya ego pak macam dia yang paling hebat kalau mau kerja baik-baik seperti ini semacam piala Eropa hari ini ya kan tim bolanya supertim bisa menang tapi kalau superman tidak menang dan ini perlu saya tegankan kepada Bapak Ibu yang baru dilantik dan kepada seluruh pejabat tinggi pertama pengawal semisratur dan aparatur sebil negara sampai ke P3K dan honor tolong juga di setiap OPD di cek aparatur sebil negaranya termasuk pegawai P3K nya termasuk honornya masuk tidak walaupun sekarang walaupun sekarang masih pandemi corona kita jalan orang WFH walk from home masih diberlakukan tetapi itu tidak penyeluruh di mana satu OPD terdapat 5 sampai 7 suspek pegawai boleh lakukan WFH tetapi kalau tidak silahkan berjalan dengan biasa kalau WFH di kecamatan seperti jago pegawainya 10 tidak boleh kerja ya kan jadi ini tidak pelayanan akan tidak berjalan dengan baik jadi ini harapannya kalau kita sama-sama mau maju lebih penggaya lebih pemerintahan kita dan kita diakui orang ya kita harus andal punya kreativitas inovasi ya dan tentunya optimis selain lagi ikuti perkembangan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada ilmu teknologi dan jalan komunikasi koordinasi akan terjadilah sinergisitas ini saya yakin kalau dilakukan akan berjalan dengan baik untuk kaya yang akan maju sesuai dengan visi bupati penggayang turutnya pemerintah kemudian penggayang yang maju mandiri sejahtera berdaya saing dengan pemerintahan yang bersih jadi ini yang harus sama-sama kita capakan bersama ya tentunya harapan kita dengan kinerja aparatus penegara dengan kinerja para penyabat tinggi berantama administrator pengawas yakin ke depan penggayang dalam opini PPKRI bisa mencapai opini yang lebih baik yaitu opini wajar tanpa pengecualian jangan nanti diminta data tak ada data detail takut itu yang membuat kita opini penilaian yang baik diminta data janji dengan PPK oh pak nanti janji jam 9 telepon jam 9 dan PPK jam 10 telepon jam 10 jam 1 sudah pulang ke Sikawang begitukah cara aparatur sepuluh negara yang baik tidak konsisten ini jadi penilaian bahwa mohon itu dipertimbangkan dan itu ditindaklanjuti oleh para kepala badan ya kepala dinas jabat tinggi pertama untuk juga ditindaklanjuti sampai ke bawahnya jangan lalu yang kepala bidang melawan kepala dinas tidak boleh ada lagi nih kabupaten berkaya di era pemerintah dan sekijau ya dan kalau ada pejabat tidak masuk tolong aparatus penegara tidak masuk tolong ditindaklanjuti aturannya jelas ya pak gradus berapa itu 40 hari 46 kita berikan peringatan laporan ke komisi aparatus penegara untuk ditindak bisa saja dipecat atau diberi pengampunan tidak naik ke jabatan jadi ini tidak main-main begitu juga dengan honor bapak selaku kepala OPD kalau masih terima honor pakai uang kantor saya minta pejabatnya bayar gajinya ya pejabatnya bayar gajinya jadi honor itu juga bapak lihat kalau dia tidak aktif boleh bapak tindak bapak pejabat saja bapak aparatus penegara aktif kerja ya honor dan aktif dan rugi kita ya kan sama-sama makan gaji tapi dia tidak kerja dia bergaji nah ini rugi Pak jadi ini tolong ditindak jadi ini hamuan harapan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik dan juga pejabat-pejabat yang ada di pemerintah kekayaan untuk selalu melihat ke dalam OPD-nya masing-masing kontrol para pegawainya selamat menikmati